PENGAMAT KULITI KEBIJAKAN NGACO ANIS Bisa melihat ketidakmampuan Anis ini Bahkan jika dibandingkan dengan Ibu Risma Wali kota Surabaya Yang seku pekerjaannya lebih kecil dari Anis Terlihat sekali jebloknya Anis ini Kita gak ngomong sembarangan Kita sudah move on dari urusan pilkada Kita juga tidak asal bunyi Kalau memberikan kritik pada Anis Gak mencari-cari kesalahan Apalagi memfitnah Anis Semuanya berdasarkan fakta Yang bisa dilihat dengan mata kok Gak perlu jauh-jauh banjir besar Di awal tahun ini Sudah cukup menunjukkan betapa Anis Tidak mengerjakan apa-apa Dia sendiri yang mengusung konsep naturalisasi Dan drainase vertikal Selama 2,5 tahun Dia juga yang tidak mengerjakannya Kan kopla Apa karena mentang-mentang sudah jadi gubernur Jadi semau gue aja Dan sekarang ini Yang diurusin ya covid-19 saja kan Jakarta masih banjir Ya bodo amat Menengok warganya yang sedang membutuhkan bantuan Karena kena imbas corona saja enggak Masa kalah Sama mensos yang belusukan ke pelosok-pelosok Jakarta Yang gini-gini kan kelihatan ya Hanya Bazar yang pura-pura tidak melihatnya Bahwa Anis memanfaatkan kondisi wabah corona Sebagai panggung politik Itu sudah sangat ketara Sudah pula diungkap oleh banyak pihak Termasuk wakil rakyat di DKI Jakarta Kebijakan-kebijakan Anis dinilai sekedar pencitraan saja Asal beda dengan pemerintah pusat Yang penting bisa mengangkat namanya Sedangkan apakah kebijakan itu bagus dan efektif Itu urusan lain Ini juga sudah kita lihat dampaknya Di masa sekarang yang disebut Anis sebagai masa transisi Penumpukan calon penumpang terjadi lagi Dan Jakarta macet lagi Kemacetan dan banyaknya orang yang mulai masuk kantor Malah menambah resiko penyebaran covid-19 Sementara angka kasus baru di DKI Jakarta masih tinggi saja Hal ini mendapatkan perhatian dari seorang pengamat perkantoran dan transportasi Dari Universitas Trisakti, Yayat Supriyatna Dengan gampang Yayat menguliti segala celah kebijakan Anis ini Iya, kan pengamat pastilah punya kemampuan dari segi ilmu Kenapa begitu gampang? Artinya, Anis dalam merumuskan kebijakan itu tidak mendiskusikannya dengan yang ahli Sekedar ngobrol-ngobrol sama TGUPP Atau Anis sebenarnya dikadali sama anak buahnya Menurut Yayat, perusahaan-perusahaan di Jakarta belum sepenuhnya taat terhadap imbawan pekerjaan Setengah kapasitas kantornya Masalahnya karena kebijakan itu terlalu banyak aturan Tapi tanpa dampingan Ketidaktaatan perusahaan bisa dimaklumi karena saat ini semuanya telah bangkrut Mereka berani tidak taat karena tidak ada yang melindunginya Kata Yayat Semuanya jalan sendiri-sendiri Semua kebijakan tidak akan pernah ditaati kalau pemegang kebijakan tidak memberi perlindungan Dan solusi yang bisa membantu Tambah Yayat Artinya, Anis perlu mendengar apa yang dimaui oleh para perusahaan Sebagai pengamat yang berilmu Yayat tentu saja bisa memberikan solusi atas seriuh rendah dan berjubelnya warga di Jakarta Selama beberapa hari ini Apa solusi supaya warga tak harus berdesak-desakan di stasiun dan bermacet-macetan di jalan? Jam masuk kerja perlu diatur Jangan jam 8 pagi semua masuknya Kantor harus menerapkan SIF Karyawan yang ber KTP Bogor, Bekasi, atau Rekas Bintung perlu diperbolehkan masuk siang hari Kata Yayat Yang kedua adalah perusahaan bisa menyiapkan bis-bis penjemputan Karyawan tetap membayar dengan biaya yang bisa juga diakomodasi sebagian oleh perusahaan Agar tidak jauh berbeda dengan ongkos naik angkutan umum Kuncinya menurut Yayat adalah adanya dialog dengan kalangan pengusaha Agar aturan bisa tegas diterapkan Bisa nggak Pak Gubernur sekali-kali membicarakan dengan APIDO, KADIN, dan asosiasi pengusaha untuk berdialog? Selama ini belum pernah ada pembicaraan khusus secara terbuka dengan asosiasi pengusaha, tuturnya Saya pun tersenyum membaca di bagian kunci atau dialog ini Karena yang namanya dialog adalah proses dari pemerintah pusat kan? Presiden Jokowi mengerahkan agar kita bekerja sama dan bergotong royong dalam menghadapi COVID-19 Kalau Anies kan dia maunya punya cara sendiri Jadi mana mau dia mengandalkan dialog? Pokoknya ada ide kebijakan, ya sudah dibikin saja Lalu diumumkan lewat konvers Yang penting Anies tersorot kamera Membawakan kebijakan sendiri yang beda dengan pusat Nggak peduli beda, yang penting namanya terangkat Yang kayak gini, mana perlu dialog? Seorang pemimpin daerah itu harusnya memberikan jalan yang menyatukan berbagai kepentingan Mengeluarkan kebijakan dengan pertimbangan yang matang Juga mensosialisasi sendiri kebijakannya Agar tahu kondisi di lapangan Contohnya Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo Terjun langsung meninjau mal, masjid, bandara, pasar, dan berbagai tempat umum lainnya Bukan cuma meninjau, juga berdialog dan bertanya pada masyarakat umum Bahkan menegur warganya yang belum memakai masker Itu namanya meng-endorse kebijakan sendiri dengan mendekati rakyat Agar warga tahu bahwa kebijakan itu dibuat demi kebaikan bersama Bukan sekedar mengeluarkan pernyataan lewat konvers Lalu mendiamkan saja masyarakat bergerak seadanya Mau berjubel, mau antri, mau masuk kantor, terserah Makin bodoh ya terserah Google ya Sekian dulu berita hari ini Jangan lupa di like, komen, dan subscribe Agar Anda tidak ketinggalan informasi menarik dan ter-up-to-date lainnya Dari